Aparat Satuan Reser Senarkoba Polres Rembang, Jawa Tengah menangkap seorang tersangka pelaku yang diduga mengedarkan obat penenang tanpa izin. Obat tersebut sering diedarkan untuk kalangan nelayan ketika mereka melaut mencari ikan. Tersangka pelaku berinisial MF usia 23 tahun warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah hanya bisa pasrah saat digrebek di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU pinggir jalur pantura kecamatan Kaliori, Rembang. MF kala itu sedang melakukan transaksi penjualan pil obat penenang dengan pembeli di halaman SPBU. Dari hasil penggeledahan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 2.700an butir pil tanpa izin edar, handphone, sepeda motor, uang tunel 500 ribu rupiah, dan struk bukti transfer pembelian obat. Dari ribuan pil, paling banyak pil warna putih berlogo Y, sedangkan lainnya pil berwarna kuning berlogo DMP. Tersangka kemudian dibawa menuju Mapol Res Rembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat rilis kasus di Mapol Res Rembang hari Senin 14 Agustus 2023, tersangka mengaku membeli obat secara online. Ia yang berprofesi sebagai nelayan, turut mengkonsumsi obat penenang itu saat melaut karena merasa badannya lebih nyaman. Pil juga dijual kepada rekan-rekannya sesama nelayan. Per klip plastik kecil isi 10 pil dijual 15 ribu rupiah. Tapi MF biasanya menjual pil langsung 1 kaleng. Keuntungannya pada kisaran 400 hingga 700 ribu rupiah setiap kaleng. Kapol Res Rembang AKBP Suryadi menyatakan pianya menjerat tersangka pelaku dengan undang-undang kesehatan, ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Kapol Res juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai peredaran obat ilegal karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan. Kita bisa amankan sejumlah 2.786 putih terdiri dari 1.956 berwarna putih. Dan sisanya kurang lebih 830 yang berwarna kuning dengan harga yang sama. Ini tentunya melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi ancaman peredaran nya 15 tahun penjara dan atau denda sebanyak 1,5 miliar. Terkait siapa pelaku pemasok obat, aparat Polres Rembang sedang melakukan pengembangan kasus. Terima kasih.